Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kembali bersama Girono Channel Saat ini saya berada di Museum Susilo Sudarman Tepatnya di Desa Gendasari Ketamatan Roya Kabupaten Cilaca Provinsi Jawa Jawa Saya ingin mengajak kalian semua Untuk melihat-lihat apa yang ada di dalam sana Dan untuk mengetahui Siapakah sebenarnya Susilo Sudarman itu Dan apa yang sudah diperbuat oleh beliau Sang Jenderal Teknik Angkatan Darat Terhadap bangsa dan negara Tetap di Girono Channel Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share Let's go Museum Susilo Sudarman adalah bangunan bersejarah Berbentuk museum Yang menyimpan peninggalan-peninggalan Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Sudarman Semasa mengabdikan diri Baik sebagai prajurit tentara nasional Indonesia Angkatan Darat Maupun saat bertugas di berbagai kementerian Semasa pemerintahan Soeharto Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Cilacap Adalah Museum Susilo Sudarman Yang terletak di Desa Gendasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Museum ini menempati pendopo Wismambah Ageng Yang dibangun pada tahun 1899 Oleh Eyang Dipakarsa Seorang penatus pertama Desa Gendasari Yang dikenal pula sebagai Eyang Mendali Dan merupakan Eyang Buyuk Susilo Sudarman Awal sejarah berdirinya Museum Susilo Sudarman Pada tahun 1983 Susilo Sudarman menulis surat Kepada keluarga besar Sudarman Yang isinya menginginkan pendopombah Ageng itu Dijadikan sebagai museum Namun Alof punya rencana lain Ketika masih menjabat Menko Polkam Jenderal Susilo Sudarman Harus menghadap Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta Pada tanggal 18 Desember 1997 Kendati demikian Sang istri Ibu Widaning Sri Beserta putra-putrinya Tak pernah lupa Akan kemauan Susilo Sudarman Perihal rencana pendirian museum Ia bersyukur Tak lama kemudian Pada tahun 1998 Keinginan ini terwujud Mereka pun terus bergerak Berbagai dokumentasi Foto Buku-buku Benda pribadi Penghargaan Dan lain-lain Terus dikumpulkan Ibu Widaning Sri Beserta putra-putrinya Untuk melengkapi isi museum Tepat pada hari Senin Tanggal 3 September 2007 Adalah hari bersejarah Satu setengah hektare ini Terbagi menjadi tiga bagian Bagian pertama adalah Halaman museum yang diperuntukkan Untuk menempatkan pesawat dan alutsista Bagian kedua adalah bangunan utama museum Yang berbentuk rumah juglo yang terbuat dari kayu jati Di bangunan utama ini Dipajang barang-barang peninggalan Mulai dari mobil dinas jenderal Susilo Sudarman Buku-buku Klipping Foto-foto kegiatan Susilo Sudarman Mulai saat pendidikan di Akademi Militer Jogja Pada tahun 1945 Sampai jabatan terakhir Menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dan bagian ketiga dari museum ini adalah Fasilitas untuk anak-anak dan pengunjung lainnya Berupa kolam renang, perpustakaan, mainan anak Dan tersedia beberapa jenis kuliner dengan khas pedesaan Susilo Sudarman lahir pada hari Sabtu Pahing Tanggal 10 November 1928 Dengan nama Sumarlang Di Desa Nusa Jati Kecamatan Maos Kabupaten Cilacat Namun karena pemekaran wilayah Sekarang Desa Nusa Jati masuk wilayah Kecamatan Sampang Disebabkan karena neptup perhitungan kaliner Jawa Bahwa hari kelahiran Susilo sama dengan hari kelahiran bapaknya Sudarman Viryo Sudarmo Yaitu hari Sabtu Pahing Maka keyakinan orang Jawa saat itu Harus diberikan atau diasuh oleh orang lain Akhirnya diangkat anak oleh kakeknya Eyang Wangsa Wirja Pada usia 1,5 tahun Di Desa Gendasari, Kecamatan Kroya Pergantian nama Sumarlang menjadi Susilo Disebabkan karena kelahiran hari Sabtu Pahing Memiliki perhitungan angka neptup Jawa paling tinggi Yaitu berjumlah 18 Awalan nama Su adalah urutan ke-8 dan Lo urutan ke-10 dari rangkaian huruf Jawa Pono Coroko Yang kemudian nama Sumarlang diganti menjadi Susilo Agar menjadi orang yang besar kelak di kemudian hari Mugo-mugo oembeso dati wonggedi Itu ungkapan dari Eyang Penatus Wangsa Wirja Kepada cucunya Susilo Kecil Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Maus Cilacap Susilo Sudarman melanjutkan pendidikan taman siswa di Yogyakarta Dan menjadi murid Bapak Ki Hajar Dewantoro Usai menamatkan pendidikan sekolah menengah Dan sesuai dengan panggilan jamannya Untuk berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia yang baru merdeka Susilo Sudarman masuk pendidikan Akademi Militer Yogyakarta Angkatan pertama tahun 1945 sampai 1948 Dan dilantik sebagai perwira berpangkat letnan 2 Oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 28 November 1948 Di Gedung Agung Yogyakarta Dan termasuk salah satu lulusan terbaik di Akademi Militer Yogyakarta Sejarah karir militer Bapak Jenderal Susilo Sudarman 75 hari setelah Indonesia merdeka Tepatnya tanggal 31 Oktober 1945 Letnan Jenderal Uripsumoharjo Kepala Staf Umum TKR Tentara Keamanan Rakyat Yang dibantu oleh Kolonel Samijo Yang merupakan lulusan Akademi Militer di Breda, Belanda Mendirikan Sekolah Akademi Militer dan Sekolah Kader Bintara di Yogyakarta Untuk kelas perwira serendah-rendahnya tamatan sekolah menengah Sementara kelas kader Bintara minimal tamatan sekolah rakyat Pada keesokan harinya, tanggal 1 November 1945 Pengumuman perekrutan itu disiarkan Baik melalui RRI Yogyakarta selama tiga hari berturut-turut Dan melalui selebaran surat kabar kedaulatan rakyat Saat itu pemuda yang mendaftar sebanyak 3.500 orang Sementara yang dinyatakan lulus hanya 442 orang Dari rencana awal yang hanya menerima 180 orang Tentu saja Susilo Sudarman termasuk di dalamnya Menjadi siswa Taruna Akademi Militer Yogyakarta Angkatan Pertama tahun 1945 Dan lurus sebagai perwira remaja pada tahun 1948 Dengan pangkat Letnan 2 Mengingat Susilo Sudarman seorang perwira yang berpegang teguh pada landasan pendidikan Akademi Militer Nasional Yang terpatri pada moto Panji-Panji AMN Adhita Karya Mahatva Firya Negara Bakti Bahwa sebagai satria, rajin dan giat menuntut ilmu Untuk diamalkan secara gagah berani dan bercita-cita luhur sebagai patriot bangsa Sehingga tidak heran Ketika Letnan 2 Susilo Sudarman Dipilih oleh teman-teman Taruna Angkatan Pertama Untuk bertindak mewakili mereka menyerahkan pedang Garuda Yaksa Kepada Presiden Soekarno Panglima Tertinggi Angkatan Perang Atas nama para Taruna yang lurus Sebagai tanda kesetiaan kepada Presiden Panglima Tertinggi Ia ikut di berbagai operasi militer dan operasi gerilya Baik semasa Taruna Akademi Yogyakarta Maupun saat menjadi perwira remaja Sampai pada penyerahan Kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949 Medan Palagan yang diikutinya termasuk di wilayah Priangan Utara Operasi pemberontakan PKI Madiun 1948 Serta operasi perang kemerdekaan 2 di wilayah Yogyakarta Yang tergabung dalam kesatuan Sub-Werkres 104 yang dipimpin oleh Mayor Sukasno Dan Werkres 3 yang dipimpin oleh Letkol Suharto Susilo Sudarman merupakan anak keempat dari 12 bersaudara Putra dari Bapak Sudarman Wirjo Sudarmo dan Ibu Subiah Masa kecil Susilo Sudarman dilewatkan di pendopo Wismambah Ageng ini Ia tinggal bersama kakeknya Eyang Munawang Sawirja Yang menjabat sebagai penatus desa Gendasari ini Sedang sang ayah Sudarman Wirjo Sudarmo adalah sekretaris atau carik desa Gendasari Susilo Sudarman menikah dengan Widaning Seri Putri dari Bapak Mayor Jenderal TNI Mangun di Peronjo Dan Ibu Kamaryatun pada tanggal 15 April 1951 Yang berlangsung di pendopo Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Yang kala itu sang mertua menjabat sebagai Bupati Ponorogo Sementara itu anak yang lain dari mertua Susilo Sudarman Atau kakak ipar Susilo Sudarman Adalah Letnan Jenderal Himawan Sutanto Yang menempati jabatan terakhir di militer Sebagai Kepala Staff Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dengan pangkat Letnan Jenderal Setelah pensiun dari kemiliteran Letnan Jenderal Himawan Sutanto itu dipercaya sebagai Duta Besar Malaysia Ini adalah mobil dinas Bapak Susilo Sudarman Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang politik dan keamanan Pada Kabinet Pembangunan 6 masa jabatan tahun 1993-1998 Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Dan Wakil Presiden Bapak Jenderal Purnawirawan Trisu Trisno Mobil ini adalah jenis Volvo tipe 960 buatan Swedia tahun 1993 Yang dikenal mobil paling aman saat itu Yang dibuat dari bahan rangka baja Sehingga dikenal dengan istilah The Swedish Tank Yang dilengkapi dengan airbag system Yaitu anti-benturan dan SIPS Side Impact Protection System Yaitu mampu menahan benturan dari samping Mobil ini juga dilengkapi dengan bendera merah putih Nomor dinas B9 dan bintang 4 Sebagai lambang Jenderal TNI Angkatan Darat Jenderal Susilo Sudarman adalah sosok pejuang sejati Prajurit cerdas dan setia Negarawan terhormat Dan merupakan salah satu putra terbaik bangsa Indonesia Yang mengabdi dan mendarmabaktikan hidupnya Untuk bangsa dan negara Saat ini saya sedang berada di depan ruang Tridaya Sakti Daya gerak, daya tembak, daya kejut Ini merupakan seboyang khas dari Ops Cavalry TNI Angkatan Darat Ruang Tridaya Sakti ini diresmikan pada tanggal 21 Juli 2020 Oleh Menteri Koordinator Bidang Kemarit Iman Dan investasi Bapak Jenderal Turnami Rawan Luhut Binsar Panjaitan Beliau pertama kali menginjakan kaki di lembah tiga Sebagai siswa Taruna Akabri pada tahun 1967 Saat itu Susilo Sudarman menjabat sebagai Komandan Divisi Taruna Akabri dengan pangkat kolonel Setahun berikutnya pada tahun 1968 Susilo Sudarman mendapatkan promosi jabatan Sebagai Wakil Gubernur Akabri dengan pangkat Brigadir Jenderal Jangan kemana-mana, tetap di Girono Channel Ikuti kami, let's go Ruang Tridaya Sakti ini diresmikan oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi Bapak Jenderal Purna Wirawan Luhut Binsar Panjaitan Dengan penandatanganan prasasti di Ruang Tridaya Sakti Di dalam Komplek Museum Susilo Sudarman Di Desa Gendasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Silacap, Provinsi Jawa Tengah Pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 Yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Edi Prabowo Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Arifin Tasrif Kepala Basarnas, Marsikal Madia TNI Bagus Buruhito Bupati Silacap, Bapak Tato Pamuji Dan Ketua Dewan Kurator Museum Profesor Dr. Insinyur Dwisturyo Indroyono Susilo Yang merupakan anak kedua dari almarhum Bapak Jenderal Susilo Sudarman Jenderal TNI Susilo Sudarman adalah perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang mendapat pangkat bintang 4 pertama Dari jajaran Kops Cavalry TNI Angkatan Darab Ruang Tridaya Sakti ini terletak di bagian samping dari bangunan utama Yang berisikan puluhan miniatur tank Berbagai macam panser, foto-foto dan piagam Termasuk senjata mesin berat SMB-50 Brow Amgus Kaliber 12,7 mm Jarak capek 7.400 yard Jarak efektif 2.000 meter Yang diproduksi oleh Amerika Terima kasih Anda telah menonton video kami Jangan lupa subscribe, like, komen bagi ke teman-teman terdekat, saudara Dan bunyikan loncengnya untuk pemberitahuan video-video kami selanjutnya Di video yang kedua tentunya lebih seru inti dari segala inti Dimana peran Jenderal Susilo Sudarman Pernah menduduki jabatan strategis Baik di lingkup militer maupun di beberapa pos kementerian Baik di dalam maupun di luar negeri Juga seorang guru Gemar nonton wayang kulit Fotografer Seorang politikus Dan diplomat Wah Pokoknya komplit Semoga video ini Dan video kami yang lain Bisa menginspirasi kita semua Baik untuk prajurit tentara nasional Indonesia khususnya Maupun seluruh bangsa Indonesia pada umumnya Karena di dalam diri Jenderal Susilo Sudarman Jenderal cerdas Di dalam setiap tugasnya Tersirat moto How to make something impossible To possible Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merdeka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih